Kitab Ulangan, Pasal 19 Kota-Kota Perlindungan Tuhan Allahmu memberikan negeri kepadamu, yaitu milik bangsa-bangsa lain. Tuhan Allahmu akan membinasakan bangsa-bangsa itu. Kamu akan tinggal di tempat mereka. Kamu mengambil alih kota-kota dan rumah-rumahnya. Bila hal itu terjadi, bagilah negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagilah itu atas tiga bagian. Pada setiap bagian, pilihlah satu kota yang dekat kepada setiap orang di daerah itu. Dan sediakan jalan ke kota-kota itu. Siapa yang membunuh seseorang dapat melarikan diri ke kota itu untuk berlindung. Inilah peraturan bagi orang yang membunuh orang lain dan melarikan diri ke salah satu kota itu untuk berlindung. Orang itu membunuh dengan tidak sengaja dan bukan karena rasa benci. Sebagai contoh, seseorang pergi ke hutan bersama orang lain untuk memotong kayu dan mengangkat kapaknya untuk menebang pohon, dan mata kapaknya terlepas dari tangkainya, dan kena pada orang lain itu sehingga mati. Ia dapat lari ke salah satu kota itu, maka ia selamat. Jika kota itu jauh dari tempat kejadian, yang membunuh itu mungkin ditangkap oleh keluarga yang mati itu, lalu membunuhnya, walaupun si pembunuh itu belum pantas mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci orang yang mati itu. Oleh sebab itu, aku perintahkan kamu untuk memilih tiga kota khusus. Tuhan Allahmu telah berjanji kepada nenekmu yangmu bahwa ia memperluas wilayahmu. Ia akan memberikan kepadamu semua negeri yang dijanjikannya kepada nenekmu yangmu. Ia melakukan itu jika kamu dengan sungguh-sungguh melakukan semua perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Jika kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Dan bila dia memperluas wilayahmu, pilihlah tiga lagi kota perlindungan sebagai tambahan kepada ketiga kota pertama itu. Jadi, tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan dibunuh di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Dan kamu tidak bersalah karena kematian seperti itu. Sekiranya ada seorang membenci sesamanya, ia bersembunyi dan menunggu untuk membunuh orang yang dibencinya. Jika ia membunuh orang itu dan lari ke salah satu kota perlindungan, tua-tua dari kotanya harus mengirim orang untuk mengambilnya dari kota perlindungan itu. Mereka harus menyerahkannya kepada keluarga yang dibunuh itu. Ia adalah pembunuh dan dia harus mati. Jangan kasihani dia. Dia sudah berdosa karena membunuh orang yang tidak bersalah. Buanglah kesalahan itu dari Israel, sehingga segala sesuatu akan berjalan baik bagimu. Jangan pindahkan batu perbatasan milik tetanggamu. Orang telah meletakkan batu itu di sana sebelumnya untuk menunjukkan milik pribadi. Batu-batu itu menunjukkan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jika seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, saksi tunggal tidak cukup untuk membuktikan orang itu bersalah. Perkara itu harus dibuktikan atas dasar kesaksian dari dua atau tiga saksi. Seorang saksi mungkin berusaha menyakiti orang lain dengan berdusta dan berkata bahwa orang itu melakukan yang salah. Jika hal itu terjadi, kedua orang itu harus pergi ke rumah khusus Tuhan dan diadili oleh imam dan para hakim yang bertugas pada waktu itu. Bila hakim menyelidiki dengan seksama, mereka mungkin menemukan bahwa kesaksian itu palsu terhadap orang lain. Jika saksi-saksi berdusta, hukumlah mereka dengan hukuman seperti yang direncanakan terhadap orang itu. Dengan demikian, kamu menjauhkan kejahatan dari tengah-tengahmu. Orang lain akan mendengar tentang hal itu dan menjadi takut dan mereka tidak melakukan kejahatan seperti itu lagi. Jangan merasa kasihan dalam menghukum orang yang melakukan kesalahan. Jika seseorang mengambil hidup orang lain, dia harus membayarnya dengan hidupnya sendiri. Peraturannya ialah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Hukuman harus setimpal dengan kejahatan. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih.